Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu, itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu, istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wafibuti ahadikum sada, kalau sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala? Nabi jawabannya yang enteng, kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga, pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh, karena raywel itu agak aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih. Saya akan sama-sama nikmati audisi ini. Jadi ini saya digambar bahmus untuk audisi. Jadi saya lulus apa enggak ya, enggak tahu. Tapi saya pastikan, tadi kalau Profesor Said Akil Al-Munawar faseh membaca Al-Quran, saya akan menjadi kompetitornya akan faseh memaknai tafsir Quran. Karena saya sudah enggak mungkin bersaing di suara. Orang tahu semua kalau suara saya itu jelek. Mungkin Allah mau bagi-bagi rezeki. Jadi kalau saya suaranya bagus, nanti enggak diundang jadi mufasir, diundang jadi penyanyi hadro. Jadi sudah itu saya nikmati saja. Begini, saya dari awal, itu sudah saya perkirakan. Jadi kalau nasib saya baik, itu kalau kalian tidak paham, itu akan ngomong gini, wah ilminya gusbak tinggi, sehingga kita enggak paham. Itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib saya buruk, itu minim artikulatif, sehingga menjelaskannya bulat. Itu pasti enggak pinter orangnya. Karena menerangkan saja, tidak mudah apa? Difaham. Tapi kalau nasib sedang baik, sampainya enggak paham, malah muji ilmu saya yang tinggi. Padahal kadang enggak memaham. Kan memang rumusnya itu salah, sehingga bulat. Tapi insya Allah nasib saya malam ini baik. Begini, saya dulu pernah berdoa berkali-kali sama Allah SWT, bahwa saya ingin membaca Quran itu fasih fil makna. Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Sehingga baru kanya fasih itu logika Quran, atau logika yang dibangun Quran, itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok, apa enggak pernah mondok? Sebelum mondok, enggak pernah beliau ngaji tafsir. Enggak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu faham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitroh salimah. Sesuai akal yang apa? sehat. Saya di mana-mana cerita, karena ini kebanggaan para mufasir. Ketika Juber bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya, yaitu Mut'im bin Adi. Beliau adalah orang yang sangat pinter sekali, sehingga di delegasikan oleh kafir Quraish untuk jadi negosiator di Asro Badrin. Jadi perang Badr itu kan ada Asro Badrin, orang-orang kafir yang ditawar. Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita, pas datang ke Medinah, pas Rasulullah SAW, Baca surat Wattur Wa Kitabim Mastur Fi Rokim Sampai ayat Amukhuliku Min Huiri Sayin Amhumul Kholikun Sampai ayat Amukhulakus Samawati Wal Arad Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata Uzza Manat enggak apa-apa kata Allah tapi kata Allah saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu apakah pernah ikut menciptakan langit bumi atau kalau gak bisa menciptakan urun kata Allah urun semain sak-sak kata Allah sementing urun sehingga logika lalu terbangun prestasinya apa Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu kata Allah kalau mereka Tuhan tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah apakah mereka terlibat dalam menciptakan langit dan bumi atau kalau gak bisa menciptakan 100% kata Allah tidaknya urun kita diurun semain Amlahum sirkun visamaut sirkun maknanya urunan lalu ketuhanan ketuhanan berhala uzza dan sebagainya batal karena ayat ini orang kafir berpikir wah ini enggak Tuhan karena enggak punya prestasi papa lalu mereka secara ekstrim malah berpikir khulah al-adam diciptakan oleh ketiak da'an pertanyaannya adalah mahuwal junon asyaddu min hadda kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini karena sesuatu yang mawujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud berarti sama dengan mengatakan hal tihil mawjudat khulah al-adam semua yang gak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang gak ada jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang gak ada maka Quran ketika-nggitikan amkuliku min ghairi se'in apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi se'in eh min ghairi khalikin mawjudin saya ngecek di beberapa tafsir termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di ihya masa alam raya seindah ini se-eksistensi ini senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada mereka akhirnya mikir ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada nah karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta maka harus berstatus super nah super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud lalu wajibil wujud ini oleh islam disebut Allah subhanahu wa ta'ala kayak apa fasehnya Quran bikin logika atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan itu juga mungkin yang penting yang penting yang penting mewujud siapa itu Fir'on Fir'on itu mengaku sebagai Tuhan dia sudah sah dari segi dia wujud namanya orang wujud punya eksistensi mungkin berkreasi saya ulang lagi namanya orang wujud punya eksistensi tentu mungkin berkreasi tapi pertanyaannya begini ketika Musa tanya pertama ditanya Musa lalu kamu kalau menyembah selain saya menyembah siapa kata Musa robul alamin siapa robul alamin robus sama wadi wal arti yang menuhani langit bumi terus kata Fir'on tidak jawab manggil Haman Haman kamu kan arsitektur coba bangunkan sapi ramida yang tinggi saya ingin melihat Tuhannya Musa lalu kemungkinan Tuhan di bumi kata Fir'on kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya Musa ngerti kalau Fir'on ini pekok cara bosan jawa itu itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana tapi justru dengan sederhana ini Fir'on tidak bisa jawab terus Nabi Musa ganti argumentasi robbukum warobbu abaikumul awalin yang nuhani nenek moyang kamu leluhur kamu itu terperangah kagetnya bukan main Fir'on karena para umatnya para punggawahnya lalu berpikir kalau ini Tuhan berarti buyut-buyutnya tidak ada Tuhan kan Tuhannya datang terlambat makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI tidak terima saya ini tahun lahir tahun berapa gitu pas ada PKI itu masih 4 tahun masa ada PKI balida ini enggak ini ada Tuhan Tuhan balida Tuhan terlambat pertanyaannya adalah kalau Fir'on itu Tuhan lalu bapaknya mbahnya buyutnya siapa makanya ketika Allah disifati Nabi Musa robbukum warobbu abaikumul awalin yang nuhani nenek moyang kamu itu kagetnya bukan main dan semenjak itu banyak punggawah Fir'on yang iman ini yang akhirnya nanti jadi wakola rojulum mu'minum min ali fir'ona yaktumu iman atau yang menjadi ayat wajah rojulum min aqsal madina tiyasa kenapa mereka menjadi iman karena logika Fir'on Tuhan itu gugur, runtuh be sorry khil hujah dengan logika yang sangat transparan jadi ini perlu belajar tahu jadi kalau sampaian sudah kalah suara jangan kalah logika kalau sudah kalah suara kalau logika jangan kalah tinggal mendengar saja kalau tidak faham bangguni jadi ini sering saya utarakan makanya banyak ulama mengatakan fasih hu ibaratil quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya kalau boleh dibilang saja tapi karena runtutan cara berpikirnya maka kelihatan sekali di tema-tema quran ketika nyifati awarobu samawati wal arti tidak mengalahkan Fir'on justru dengan sifat yang ringan robu kum warobu abai kumul awalin bisa mengalahkan Fir'on nah kenapa sekarang orang tidak fasih baca quran karena tadi perangkat perangkat itu itu tidak cukup saya berkali-kali matur juga sering matur saya itu masih sekarang masih belajar al-ibris bah-misbah marbawi semua khazanah tafsir baik yang bahasa Jawa bahasa Melayu itu masih saya pelajari termasuk saya pelajari lukotnya mulai lukot yang setengah benar sampai benar macam-macam saya tadi matur sama Profesor Said Akil Al Munawar memang bacanya harus urut Said Akil Al Munawar karena sekali salah Said Akil Sirat sebenarnya tidak apa-apa ini sama-sama orang alim cuma tidak tahu nasib di publik ini tidak tahu saya macam-macam namanya orang banyak tidak usah dijelaskan tapi semuanya baik saya pernah ketemu Pak Said Akil Sirat itu bilang gini Gus orang jadi wali itu sebabnya dua mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya yang doakan banyak kalau saya banyak yang benci wah itu ngilangi dosa gitu badin ku dasar orang alim bener jadi beliau nikmati memang gitu karena babanya beliau itu sama dengan babasa yang dari keluarga kudus buyut saya itu takaknya buyutnya Pak Said Akil jadi makanya jangan pernah benci orang alim orang alim bulet tau kayak opo itu masih saja punya alasan saya itu dengar Kiye Bisri cerita Kiye Bisri itu gak ada yang serius dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim itu orang kumpul semua disini kata Kiye Bisri sudah nunggu Mbak Fadol Mbak Fadol sudah di rumah ngiranya orang itu ya Mbak Fadol rawat di letek selama Mbak Fadol gak datang loh Kiye Bisri Mbak Fadol gak datang dia di rumah lah mana aku gak ada ya di rumahnya sendiri karena beliau gak pernah bilang di rumahnya orang saja yang kepikiran kalau itu rumah letek itu mirip seperti guyananya Rasulullah salallahu alaihi wasallam Nabi itu kalau guyan itu gak pernah bohong makanya di di tiba itu disebut Nabi itu ya guyan tapi gak pernah bohong yang bohong kan hayal kamu Masyur itu ada orang sepo swan Nabi di kitab saya itu perempuan tapi di beberapa kitab lelaki saya gak tau pastinya berapa biasanya ahli hadis mentahmilkan taat dudul kisoten atau taat dudul wakiaten oke kita bayangkan itu perempuan ya Rasulullah saya ini tergesa-gesa nanti takut kemalemen ini orang sepo jadi jangan kamu bayangkan Nabi swan pengayun nom nanti jadi orang sepo oh disini aja gak usah tergesa-gesa pulang kata Rasulullah lah nanti gimana saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam kata Nabi lah ahmilan naki alab ninnakoh santai saja nanti tak pinjemin anaknya unta kata perempuan tadi ma fa'altu bim ninnakoh apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta sudah tenang saja kata Nabi setelah mau pulang disiapkan unta ya unta tua unta layak dinaikin ya Rasulullah ini kok unta tua katanya anaknya unta Nabi dengan santai wah masih tua ya anak unta jadi itu menafsirkan anak unta cili itu kan pikirannya kamu kan sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta maka saya itu yang termasuk bangga nasib saya nanti insya Allah kayak gusmus kayak gus dur sampai tua dipanggil gus tapi saya niatnya lebih buruk supaya nanti kalau saya salah pantas mau ngejek gus tapi dalam kompetisi kadang gus itu kalah itu dulu di bodoh sarang itu kalau ke WC itu antri itu yang di WC didodok didodok supaya cepat keluar ayo cepat keluar saya gus dikira teror gus itu yang di WC menjadi takut yang dalam WC enggak kalah saya malah kiai jadi memang kacau kalau sudah logika itu kacau tapi di Ikhya Ikhya kitab yang populer dikaji di pesantren itu ada babnya Kodi Iyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takzim sama Rasulullah tapi punya bab mizahun nabi guyonan-guyonannya kacau cuma nabi seninya tadi wala yakulu ilahakon meskipun guyon itu enggak pernah bohong itu butuh seni bohong apa guyon tapi enggak pernah tapi umatnya ada saja yang pernah niru ya termasuk Kibisri tadi sudah nunggu Bafadol sudah di dalam ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Bafadol sendiri bukan di dalam ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin itu setiap ada perempuan cantik ingin di neka neka itu masih baik jadi sama enggak usah hanti soal kamu derengki sama orang poligami itu ya khasut yang layak biar poligami asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu biasanya singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ Aju dan dia gimana saya boleh neka itu jawabannya tadi kei fatang kihuhuha wakot ro'ai itu kebalah harajul kok kamu nekae gimana saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki kamu itu seorang raja masa nekae perempuan yang pernah dicium seorang lelaki wah itu miso-miso raja udah-udah enggak saya ini raja muslim soleh masa nekae orang yang pernah dicium lelaki suatu saat si pemuda ini menekai perempuan itu mantelnya bukan main karena dia saingan sama raja enggak mungkin menang satu-satunya menang itu bikin hoktad itu ini cerita ini di etkhaf loh disarahnya ikhya kamu kira di ini di cerita alfu yaumin walelatenya abunawas enggak ini cerita di etkhaf kitab yang sangat sakral karena sarahnya apa ikhya setelah nekae maki-maki raja orang enggak punya harga diri perempuan pernah dicium orang kok dinekai tadri mandalika rojil kamu tahu siapalah lelaki itu hua abuha itu bapaknya oh terajana wasem enggak ngerti jadi apa kaya-kaya dulu itu relax sehingga saya datang kesini ketika diminta sama mbak mus sebenarnya enggak diminta diperintahkan karena pasti pakai agak-agak otoriter karena di atas kita jauh di atas kita mbak mus guru saja manggil beliau karena kita tahu mbak mus punya ibu ibunya itu binti khulil harun mbak khulil itu saya punya manakibnya banyak tentang mbak khulil harun jadi beliau itu adiknya umar harun mbak umar harun itu dulu alem-alemnya kisarang setelah bagus hal itu mbak umar harun termasuk mbak khulil harun yang ngaji sama kakaknya umar harun setelah beliau setelah beliau alem alamah singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan bidah kekasihan itu dibawain santri oleh kakaknya namanya umar harun nah mbak harun itu punya istri namanya mbak sintok itu saudaranya mbak guzali makanya mbak mun manggil mbak mus itu karena mbak mun ke mbak guzali itu mbak mun nyai mahmudah binti ahmad ahmad ini bin sueb sueb ini juga menantunya mbak guzali terus mbak guzali berarti mbak mun dari mbak guzali generasi kelima kalau mbak mus kira-kira ya mbak mus nyai bisri mbak khulil nah nyai sintok ini sudah saudaranya mbak guzali berarti mbak mun dengan guzmus itu kalah satu topok di urutan nasab makanya manggil apa tapi mbak mus orang baik tidak pernah manfaatkan itu yang sering manfaatkan mbak nawawi itu karena pernah sepuh itu sembron kalau sama saya itu saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau ya saya ikhlas saja itu satu-satunya harga diri mbak nawawi ya saya ikhlas saya ikhlas ikhlas-ikhlasnya jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyambah buyut saya kandung itu namanya maimunah itu mbak yunnya mbak dowi jadi saya ini juga bani lasem buyut saya kandung namanya maimunah istrinya mbak humar humar bin arogi ngelahirkan mbak saya sampai ibu saya sampai saya saya teruskan jadi cobalah koran itu difaca secara fasih kalau ingin baca fasih caranya gimana kamu harus belajar balahoh belajar lisanul arab belajar mantek belajar logika kalau logika itu tidak sampai cari mohalnya ini fatwanya sa'id robdan al-budi juga fatwanya semua ulama usul faqih saya ulang lagi ya kalau logika kamu tidak faham cari sisi mohalnya saya ulang lagi cari sisi misalnya kamu angan-angan tentang Allah tidak sederungnya Allah misalnya kamu angan-angan gitu sama agama tentu itu dilarang tapi orang filsafat tetap saja nyari itu lalu hentikan pencarian itu ya itu tadi katakan saja hadihil mawjudat sesuatu yang mawjud tentu gak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada namanya sesuatu yang gak ada pasti tidak berserat terus pencipta namanya saja gak ada akhirnya maka alam ini harus didahulih sesuatu yang mawjud mawjud ini yang oleh Islam disebut Allah subhanahu sudah selesai disini tinggal delok tv tinggal ngopi turun sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi loh saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron kadang ya lihat mak lampir itu sering sampai istri saya itu protes dengan kata orang banyak orang alim kok senengkan itu mak lampir karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah jadi dia ngetah ini kok malah mikir mak lampir setelah lihat mak lampir biasanya saya itu lapar terus makan habis makan tidur setannya masih nunggu mau was-was ternyata saya habis bangun ngopi lagi kadang lihat berita orang kita ke KPK macam-macam ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah S.A.W. setan ini godak umatku makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa kata Rasulullah jika sampai ini maka kamu harus berhenti berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah tinggal aja lihat sinetron paling gampang mak lampir karena ada takut-takutnya sedikit karena kalau lihat sinetron anak-anak millennial itu kalau ada artis cantik sampai nangis karena istri kamu tidak seperti itu jadi ini trik trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal makanya saya milihnya Anglin Darmo mak lamper ya saya tidak mikir maknanya butuhnya setan ben mangkau karena kenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi jadi makom saya itu beda sama-sama lihat sinetron mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron mungkin ya makanya banyak wali itu tidak bisa diduga banyak orang jadi wali itu justru karena makan justru karena melakukan hal-hal yang corak orang banyak itu salah itu Abu Yazid Al-Bustomi itu pernah pernah tanya sama Allah gak usah bayangkan caranya tanya gimana sudah tidak usah tanya itu tanya gini ya Allah orang sesergep saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? sama Allah ditunjukkan orang yang tidur itu tidur ya ya teman kamu yang tidur di kamar gak terima bu ya ini dimana kok bisa setingkat saya orang yang tidak harus tidur gitu yang saya ibadah terus istighfar tapi jawabannya Allah ini saya ibadah terus mergau di aku jadi kan nganggep aku itu rontok-rontok jahat gitu ikitu ratu uru mergau yakin aku habian mengapa ini ditinggal turu jadi sampe jangan tiru makom saya ketika tidur itu punya kelas khusus tapi jangan tiru ini cerita saja sampe gak harus niru karena sampe kalau niru itu harus ada bu yazidnya bu yazid sudah gak ada tapi itu ilmu ilmu yang cocok gak cocok harus kita kaji saya tadi jagungan sama beliau sama profesor saya takil al-munawar beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fekih tapi terkenal saya profesor tafsir tapi saya suka ilmu usul fekih meskipun korbannya ya banyak biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fekih sebenarnya gak perlu dikikir lah itu macem-macem lah begini dalam usul fekih yang mainstream itu kan ada hukum wajib haram waktiha, mekroh terus macem-macem lah termasuk ada mubah mubah itu boleh dilakukan boleh ditinggalkan dalam ilmu usul fekih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan boleh ditinggalkan itu salah karena begini setiap anda melakukan sesuatu yang mubah pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram saya ulang lagi ya semua tek di lubul usul seperti itu memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah terus beliau membuat sekian contoh hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan boleh ditinggal itu gak bener mubah itu ya wajib karena setiap kita melakukan mubah maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram coba orang tidur artinya apa tidak zina tidak maling tidak selingkuh tidak mabuk sampai di pondok nikmati jagungan rokokan ngopi artinya nikmati rokok nikmati kopi tidak menikmati tontonan di bar makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fekih sehingga sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hata taroka melihat bar hata taroka melihat dangdutan hata itu repot kalau sampai berkira nah kalau mubah itu artinya tarkul haram tarkul haram itu wajib apa sunat wajib kan baruti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib dan itu artinya dapat paha paha salahnya sampai ngajinya rahatam jadi ngelakoni mubah itu mengira tetap mubah maka berbahagialah orang yang ngajinya hatam makanya setahu saya kaya-kaya bahamun ya sering buyon setahu saya kalau ketemu bahamun ya buyon terus buyonnya ini adalah wamin al-kutbi kata imam wajali kutbu hadeddin al-istilzat bilmubahkan poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan orang itu kalau fasek mau makan siang saja kalau tidak ditemani perempuan cantik tidak bisa makan mau jalan-jalan kalau tidak ditemani perempuan cantik tidak bisa jalan-jalan kalau kaya-kaya itu enggak gue jelok-gelokkan gue senengi rakaruan dulu terkenalnya kebisir kek diundang katanya mau ada menteri ternyata menterinya beliau tidak masak karena maknanya menteri itu pembantu presiden semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian saya berkali-kali ngomong di mana-mana apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi pintarnya kaya apa tetap enggak ada ketahanan pangan sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi itu hakikannya membantu presiden dalam ketahanan pangan cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa gaji agak itu enggak anak mikir untuk gaji nah petani tidak mikir tidak dapat gaji itu keren selalu rakyat lebih keren dibangkan pejabatnya memang gitu aturannya aturannya kamu saja yang kurang syukur jadi rakyat itu ngeremeng enak jadi menteri ya sudah itu hak kamu tapi saya tidak berpikir seperti itu maka saya ulang lagi saya ulang lagi kenapa saya ngomong seperti ini supaya tadi saya sudah bilang saya sudah tidak menang dalam suara harus menang dalam logika karena ini audisi ini audisi tiga berbah mus nanti yang menang siapa tidak tahu tadi Pak Mu'ad sekarang saya kemarin-kemarin saya tidak tahu saya nanti masuk nominasi apa tidak tidak tahu begini kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram saya ulang lagi kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul maka mubah ini spesial spesial sespesial spesialnya sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditegdir-tidur malam hari maupun siang hari kalau kamu tidak malam hari subuh hari pagi hari siang hari kenapa dihitung wamin ayatihi sekarang kalau ada pakar medis pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati kalau kurang istirahat jantungan berarti tidur adalah menghilangkan penyakit obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidurnya kamu beli obat harganya 1 miliar tapi tidak pernah tidur 3 hari tetap takobal maka yang penting itu obatnya apa tidurnya tidurnya yang dibantu obat tapi kalau obat tidak dibantu tidur masih-masih sakit berarti penting mana tidur sama obat karena penting tidur wamin ayatihi orang kayak sampean sering delok youtube delok gambar macam-macam barakah mana dengan tidur orang nak mele'i meripati delok macam-macam barakah tidur jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman saya ulang lagi tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman jadi kalau mau tidur nyati gini ya Allah siap tidak berangen-angen tentang maksiat terus tidur itu wamin ayatihi jangan kok gak tidur terus ngubah ngakai bini songantuk wah ini ini tidur yang untuk melawan kemiskinan supaya lupa utangnya tidur lupa kasusnya itu gak akan jadi wali kalau jadi wali tak gugat nah sehingga karena mubah itu tarkul karam Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah misalnya Allah ngentikan kamu harus makan sekarang gini jaga kesehatan itu wajib gak? wajib kalau saya gak sehat gak bisa ngaji disini apalagi kalau gak sehat ditunggu orang Indonesia fatwa dan diantara cara sehat kamu harus makan kalau gak makan sakit lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa bisa mulang bisa macem-macem posisi ini super apa gak super? super maka Allah kadang sederhana ngentikan ibadah itu tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang gak pernah ngaji gak pernah ngaji sul-fake pengirahan itu jadi mau ngongkon makan dikongkok no kulu terus makan rusak koran kamu tahu superiornya ayat kalau belajar berarti tarkul haram karena saat melakukan mubah hanya tarkul haram dan tarkul haram itu penting sekarang gini merusak diri sendiri haram apa enggak haram untuk supaya gak rusak kamu harus makan berarti makan wajib apa sunat wajib nah dengan cara pemaknaan seperti ini koran akan superior bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana kulu wasrobu wala tusrifu ketika nabi musa dimenangkan mengalahkan fir'on itu firman pertama gitu kamu harus makan mima rusak naku cuma syaratnya wala tathufihi faya khilla alikum kalau kamu berlebihan nanti dapat khutub saya nah khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa padahal ayat ini super misalnya neka neka itu oleh Allah perempuan yang kita neka itu oleh Allah disebut surga saya punya bukti misalnya gini ayat wala tangkihul musyrikati hatta yukmin wala amatum mu'minatun khairum musyrikati walau a' jabatkum terus hanya ayat wala tungkihul musyrikina hatta yukminu wala abdu mu'minun khairum musyriki walau a' jabatkum terus hanya ayat para musyrikah yang ingin kamu nekai karena mereka non muslim atau kafiroh atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai komprumi merubah akidah kami terus hanya ayat harusnya harusnya dengan perbandingan kamu jangan menekai musyrikah logika perbandingannya kan harusnya mukobalahnya kan Allah mengajak kamu supaya menekai mu'minah tapi kata mu'minah sama Allah diganti Allah mengajak kamu masuk surga artinya gini setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina jadi kalau kamu tidak zina barokahnya istri kamu istri kamu ini penopang kamu masuk surga makanya Rasulullah pernah ditanya ibadah itu apa saja tapi secara ringan diantara jawabannya sudah kamu ngumpul istri kamu itu ibadah terus kata sahabat-sahabat yang benar saja masa urusan itu dapat pahala nabi jawabannya yang enteng kalau dia salah yang dikeloni kan dosa berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala berarti istri kamu itu jannah surga cuma jannah yang agak aneh karena raywel itu agak aneh jadi itu jannah yang agak aneh maka supaya jannah ini tidak aneh kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu kata Rasulullah hal jaryatan tula ibuka watula ibuka sebagai riwayat hal jaryatan tudoh hikuha watudoh hikuha kamu cari perempuan yang gampang guyon gampang rilek mula abah itu rilek mutoh haka ya rilek saya berkali-kali cerita saya ini termasuk orang yang gak pernah diskusi penting sama istri saya karena takut tegang jenisnya kalau tegang itu yang suaminya kalah jadi saya itu gak pernah diskusi penting saya kemarin mau ke pasuran mau ke peloso itu ditanya mau kemana ya gak tahu terus pulangnya agaban ya gak tahu wong kok rah rohan ya saya seneng saja gak roh itu artinya akan budoh orang budoh itu gak mukalaf artinya gak dosa kata saya jadi saya ngambil khikmana saja ditakui kok jawabannya orang jelas orang jelas itu misteri memang dunia itu menurut misteri pokoknya pokoknya yang kira-kira itu jadi gak penting rasulullah itu kalau debat sama istrinya ya milih gitu milih mula abah mutoh haka saya punya sekian cerita betapa rasulullah itu rilek ngadepin jemburu-jemburu saya dah khotijah tentu orang yang super bagi rasulullah sampai ketika adiknya sayidah khotijah kalau gak salah namanya itu halah itu kalau datang itu rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara khotijah kalau muji khotijah itu sudah langit rasulullah sehingga aisyah itu cemburu bagaimana anda selalu muji khotijah Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang khotijah dan lebih mudah maksudnya aisyah kenapa masih muji yang sudah meninggal tua lagi gantian sayidah fatimah yang tersinggung karena ibunya dituah-tuahkan itu ketika fatimah cemburu mangkelnya sama sayidah aisyah mangkel manusiawi gak usah kamu jadi siah benci aisyah karena kalau kamu jadi benci aisyah berarti kamu menganggap aisyah itu salah dan itu efeknya di rasulullah berarti rasulullah milik istri yang salah makanya kita ini mademnya ahli sunnah abu bakar tidak mal'un kenapa tidak mal'un kalau kamu bilang abu bakar mal'un berarti rasulullah salah pilih teman umar tidak mal'un karena rasulullah pasti milih teman yang benar begitu juga milih istri yang benar dalilnya gak usah jauh-jauh at-toyibah tulid tayibah at-yabut tayibah tentu rasulullah berarti istrinya pasti tayibah jadi madem al-i sunnah dalam madem yang jelas-jelas jadi kalau kamu cari logika gampang saja nabi itu tayib bahkan at-yabut tayib padahal kata Allah at-toyibah itu lit tayibah dia jelas jadi ini gak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Mahfat itu biasa saja yang satu bela ibunya yang satu bela dirinya sebetulnya Aisyah itu gak niat ngertik khotija ingin diperhatikan rasulullah saja terus ketika Sayyidah Fatimah apa ya matur ya rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana karena ibu saya sudah meninggal ya memang cantik dia mudah dia dan tahu betul orang kalau nabi itu sangat mencinta Aisyah kata rasulullah bilang gini saja tetap hebat ibu saya karena ibu saya dapat rasulullah rondo untuk joko kue ayo kaya apa itu untuk duduk jadi relax saja rasulullah akhirnya ya semenjak itu enggak ngertik lagi bahaya ini kalau ngertik khotija itu kan sudah umur 40 tahun janda dapat joko Aisyah perawan duduk keren mana keren khotija jadi tidak semua masalah itu nabi itu menyelesaikan cara ekstrim nabi itu biasa mula apa santai relax kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang gak aneh syaratnya jangan rewel karena di surga itu gak boleh ada orang rewel tapi kalau gak rewel sementara suami kamu gak bener ini namanya goblok makanya kata mbak-mbak ini kalau nijazai santri-santrinya cung bu cung kudu rewel tapi santri yang di belakang ngeremeng iya mbak nak fikir nak jantungan mati makanya sering itu jadi diantara ulumil quran itu ada istilah maudi ul mutmar mengganti maudi ul domir atau maudi ul lasti menggantikan lafdan akhar itu memang agak jadi mede ilmu tafsir tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang ya tadi ketika Allah melarang nikah hal musyrikah seolah lagi ketika Allah melarang nikah hal musyrikah normalnya perbandingannya kan wawaw yati'u ila nikahil mu'minah tapi sama Allah digenti wawaw yati'u ilal jannah itu menunjukkan bahwa nikahul mu'minah adalah al jannah karena kamu hubungan intim ya ibadah diwa'amuk koy sabar ya ibadah nafakoy ya ibadah neng-nengan gejahatan senjata juga ibadah seru neng-nengan itu seru karena memang diantara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda lu marah cerdas karena tubuh kita ini gak hanya butuh seneng tapi juga butuh susah susah itu melahirkan kearifan jajal bujumu tau mingkat mesti kearifan kamu meningkat jadi mingkat itu ya penting lu nikmati saja loh ya ini saya gak ngajari keburukan memang seperti itu nah saya berharap ilmu sul-feqih ini gak boleh hilang karena dengan ilmu sul-feqih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior kayak tadi termasuk ayatnya Allah adalah kami itu tidur cara berpikir tadi kalau saya gak tidur sakit kalau sakit habis biaya banyak sementara tidur hanya butuh seperti ini betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya ting berarti ada naumun naumul ibadah terus ulama bilang tidur itu ibadah kalau niatnya litak kawi alal ibadah ibadah tapi tentu ilmu itu ada pembanding sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram itu masalahnya seringnya kamu itu tarkul wajib waye mulang turu waye ngantor wong kerja turu itu tarkul haram apa tarkul wajib tarkul wajib kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram sudah pinter ini sudah maju ini sudah sudah maju jadi saya belajar usul feke lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balah menguasai usul feke menguasai lisanul arobi nah lisanul arobi yang sering saya contohkan berkali-kali saya punya kitab namanya Arisa orisinil karangannya Imam Shafi saya baca beberapa kali Hatem juga saya beberapa kali bacakan santri itu kalau memaknai Quran secara lisanul arobi itu gampang sekali gampang sekali ketika Imam Shafi mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air syaratnya kamu tola belmak cari-cari dulu ketika ditanya sama ashabu Shafi kenapa harus cari-cari dulu jawabannya karena Allah menghentikan kemudian kamu tidak menemukan dimana-mana tidak menemukan setelah mencari kalau belum mencari namanya tidak tahu jadi dari kata kemudian kamu tidak menemukan tidak menemukan berarti apa setelah mencari sehingga beliau mensaratkan dicari-cari dulu baru berkesimpulan tidak menemukan setelah tidak menemukan kamu baru boleh tayam segampang itu ilmu usul feqih di depan Imam Shafi ulumul Quran dianalisis dengan usul usik ketika ditanya kenapa Anda mensaratkan nikah itu pakai wali ayatnya apa kalau hadisnya jelas ayatnya apa Imam Shafi secara enteng baca ayat jika wanita yang kamu waleni saya ulang lagi jika perempuan yang kamu walikan misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang yang seseorang ini layak misalnya apal alfiah tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Kholilu alfiah diwulak-walik apal saking seringnya belajar alfiah kata beliau sampai santri apal alfiah walik-walik tapi raroh caranya jamak kosor karena dulu podoknya mau podok nah jadi kayak di ngelirap itu tonggone nganti apal faal layaf ulu faalan cinone apal sanggup bedino pujiannya rasulawatan faal layaf ulu faalan wama faalan jadi podok macam-macam itu saat tadi sampai mana itu tentang apa wali wali nekah tadi dibab feke saya ulang lagi dibab feke itu kata Allah jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nekah falah tak duluhunna jangan kamu larang kata imam syafi'i kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada guna gunanya misalnya gini zahid itu tidak punya hutang saya saya ulang lagi zahid tidak punya hutang saya memang ini ilmu logika zahid tidak punya hutang saya terus sampai bilang ke saya gini itu omong aneh aneh apa enggak aneh kan tapi kalau zahid punya hutang saya satu juta terus kamu menasehati saya benar apa enggak wali itu punya hak melarang saya ulang lagi wali berarti punya hak melarang putrinya tidak sehingga di perintahkan Allah kamu jangan pernah melarang berarti punya hak melarang kayak tadi berarti hak nage misalnya otoritas bandara ATR pesawat Boeing sekian sekian lain bolehkan landing disini karena operatornya punya hak melarang juga punya hak mengi izinkan tapi kalau orang lain kamu bilangin pesawat lain tidak boleh landing di semarang orang lain yang tidak terkait dengan otoritas itu aneh tidak omongan itu kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin neka harus memberi izin maksudnya maka berarti wali punya hak menekah kan faham yang sama makanya imam syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang neka harus pakai wali jadi segampang itu kitab ar-risalah menerangkan ulumul quran dan dalam banyak hal ulama dulu makanya saya tadi berjanji karena quran itu bisa kamu baca fasih kamu dengerin suara enak ya enak kamu dengerin logika yang enak ya enak jangan sampai kamu tidak dua-duanya suaranya sudah tidak enak logikanya tidak enak itu kacau ketika imam syafi'i ditanya bagaimana hukumnya uzubah uzubah itu tidak neka padahal ada hadis kata imam syafi'i tidak apa-apa kenapa Allah menyebut nabi yang soleh dan diantara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan akhirnya tidak neka berarti tidak neka itu boleh karena ada nabi yang tidak neka segampang itu dulu saya punya kitab saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab sajaratul ma'arif karena memang kitab itu bagus menurut saya simple dalam mahami korban jadi anggap saja ini bentuk penghormatan saya sama kibisri yang sudah mengkhidmai mengenalkan ulumul koran lewat apa tafsir apa al-ibris yang gak kibisbah punya tafsir al-iklin memang dua beliau itu kalau yang satu ngarang terjemah al-fiang satu yang ngarang satu dua kutub yang berbeda yang satu sangat rilek yang satu sangat seperti itu gak usah diterjemah nanti jadi repot itu apa ulumul koran yang ditulis sajaratul ma'arif itu gampang sekali misalnya begini beliau bikin judul babu nafil ibad bikul lil bilad bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada itu terus beliau kuala ta'ala wajah alani mubarokan ayinama kuntu ciri utama para nabi itu menghentikan wajah alani mubarokan ayinama kuntu saya dijadikan dimana-mana itu berkah jadi seseorang hidup harus dimana-mana manfaat terus ketika beliau menghentikan babun layu trakul haq kulia jilil batin bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebati kebati beliau terus menghentikan jadi di sofa itu ada berhala namanya isaf di marwah ada berhala namanya na'ilah atau sebaliknya pokoknya isaf dan na'ilah terus sohabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu jika mereka tanya ya Rasulullah saya ini tetap tawaf enggak padahal di tempat-tempat itu ada berhala terus kata Allah tetap tawaf nah tetap tawaf ini artinya apa melakukan barang hak meskipun disitu banyak kebati kebati itu manhatnya para orang-orang alim kita mbah mun mbah mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam kamu gak usah ngeritik itu fekehnya sudah kelas tinggi fekehnya saya dimana-mana cerita saya punya kitab namanya khilyatul awliya watobakotul asfiyah itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu khilyatul awliya watobakotul asfiyah itu karangannya abu nu'em al-sfihani kitab itu yang jadi indukan ikhya ketika menyebut mana kibul akhiyar kita tahu ikhya kalau bab tasawuf mengikuti kutil kulub yang di kalang abu talib al-madki kalau fekeh tentu beliau mengikuti imam karomen gurunya yaitu kitab nihayatul matlab vidirayatil madhab kalau mana kibul akhiyar beliau mengikuti kitab khilyatul dan mengikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai gak boleh seorang kiai kok mikir sendiri namanya mustakil kalau mustakil itu mubtati bikin tatanan baru dalam agama justru ulama itu harus niru sebelumnya niru sebelumnya karena sana itu harus musal musal-sal gak boleh imam syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal terus murid kamu bilang mekro terus muridnya kamu ya pokoknya khilaful awal gak boleh gaya-gaya kalau di kampus plagiat itu dilarang kalau di pondok itu wajib makanya banyak kalau tes itu ngerepek karena belajar itu tanpa batas lu kok ngerepek buatan ya jadi belajar kapan saja jadi buatan ngerepek mutola'ah pas tes kacau mutola'ah tapi pas apa tes itu dalam kitab khiliatul awal ya diterangkan uniknya rawinya itu siapa Sufyan bin Uyayna orang yang sangat khusus gurunya imam syafi'i kita tahu imam syafi'i punya guru zaman di mekkah itu namanya muslim bin kholid azjanji dalam hadis ngikuti Sufyan azawari sama Ibn Uyayna tapi beliau intisabnya lebih ke imam malik ketika ngaji apa muwattok terus beliau punya guru usul fekeh namanya Muhammad bin Hasan asyaibani itu Sufyan bin Uyayna dalam kitab itu diceritakan pernah suatu saat Isa sama Yahya ini supaya saya tahu fekehnya Mbah Mun fekehnya Mbah Mus Isa sama Yahya itu satu Nabi yang sama-sama muda yang satu angkatan saya berkali-kali cerita Nabi yang satu angkatan itu ada tiga tapi yang dua ini gak level yaitu Ibrahim dan Lot tapi gak level karena Lot itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim Musa dan Harun tapi Harun itu gak levelnya Musa karena dia jadi Nabi berdasar proposal Nabi Musa jadi Nabi Musa itu alsak agak pelak sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa jubir akhirnya Nabi Musa ngintikan apa ya Allah saya ini lesanya gak patifasih tolong Harun yang lesanya lebih fasih tolong jadikan Nabi sama Allah dituruti Harun jadi apa? Nabi tapi yang dapat wali Musa jadi dia hanya jubir makanya seangkatan tapi gak level yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa Nabi Isa kita tahu berstatus jadi mulai kecil sudah pinter Nabi Yahya ya gak kalah keren ketika kecil sudah pinter jadi ini rivalitas dalam ilmu makanya khilaf itu penting jangan gontok-gontokan berarti ratau ngaji khilaf itu penting Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa itu yang Nabi Yahya mesti tanya rumahnya orang baik mana? saya mau nginep di situ mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang yang jalan-jalan tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh akhirnya ini kan terjadi debat tapi karena sama Nabi yang gak debat kusir terus kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa enggak ini samanya ya sama-sama kosong-kosong sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong sama-sama terus debat debat kecil kenapa kamu tanya Aina Khiarunas mana orang-orang baik jawabannya Nabi Yahya ya kumpul orang baik itu enak nyaman terdu enak nah kamu kenapa kamu kenapa kok tanya mau nginep di Aina Shiarunas Ana Nabi Yun Ana Togibun Uda Wilmarto saya ini dokter Nabi itu dokter dimana-mana dokter nyemunyukan yang sakit kalau Anda peneliti penyakit cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat daerah yang kena endemik penyakit tapi problemnya Anda sendiri berpenyakitan kalau ke situ tambah nemen ya sama kalau kamu kira-kira enggak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu kamu enggak kuat kan malah katut tapi fekeh-fekeh kiai-kiai kita guru-guru kita berteman orang macam-macam tenang saja karena mereka kekuatan kesalahannya sudah absolut sudah kuat sekali ya tentu bi'aunillah wa bitaufiki sehingga kamu enggak usah mengikir para guru-guru kita saya pernah di Dawi Bahman ya ceng aku is ketemu megawati di Indonesia aku itu damai kamu nak tukaran ya rekod jadi ya aku yukiya artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai beliau anggap saja magili religius bumika magili apa nasional dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama ada kaum nasionalis dan kaum apa religius jadi yang namanya damai itu penting sekali sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir apalagi Indonesia belum sampai seperti itu yaitu kita tahu dalam Sulhul Hudepiah Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr padahal kafir kalau kamu Qur'annya sudah seperti itu maka Qur'an itu punya kekuatan yang luar biasa ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Mu'awiyah itu dirumuskan kita berdamai setelah kita berdamai terus ada pertanyaan begini lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raini roh raini aku serah seneng ini dinggon dengan konflik ketemu raini aku serah seneng oke kita pakai mediator kata Sayyidina Ali akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator Mu'awiyah pakai mediator terus orang Khwarid bilang dalilnya apa mediator itu gak ada Qur'annya itu orang Khwarid sama yang gak usah tanya kalau orang sekarang yang apa itu Marifit provokator singkat cerita terus Sayyidina Ali itu agak marah karena beliau terbentuk oleh Quran itu sepuntan Sayyidina Ali baca ayat jika suami istri menghadapi konflik dimana-mana konflik roh raini kanis gak seneng maka yang keluarga lelaki kirim mediator yang keluarga perempuan kirim terus dari Sayyidina Ali ummatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempu wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator apalagi hadihil um segampang itu mereka istidhal jadi mediator dalilnya mana dalilnya dulu Quran itu seperti itu sekarang problemnya Quran itu gak dikaji seperti itu sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau bala ghatuta akul itu gak ada makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar al-Sekolani yang nyara ibu khori kata Ibnu Hajar al-Sekolani termasuk mujizatnya Quran adalah al-iltidat al-akli akal itu menjadi nyaman itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini misalnya Allah ngertikan amkuliku min huirisein yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud karena akal akan tersiksa ketika dicekoi gini halihil maujudat hola kohal adam tersiksa gak akal kamu sebagai orang waras dicekoi pikiran halihil maujudat hola kohal adam ini maujudat disebabkan oleh ketia ini yang dimaksud dalam ilmu tasawab ala bidhikrillah tatma inul jadi cara tenang nyati itu macam-macam orang-orang tarikas orang-orang wiridan orang-orang ahli akal terus menang alhamdulillah di pengiran yang wujud berarti berhubung maujudat ini pencipta berstatus super super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabibul asbak atau makanya kata beliau nabi itu bukan sekedar jamal surutan ganteng secara perawakan secara fisik tapi juga nabi punya jamal akal akalnya itu nyaman yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah oleh al-mujud yang super kan terus nyaman coba kalau kamu diajarin islam alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan oh kamu kuliah sampai profesor sampai dokter pusing ini ajaran apa sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada yaitu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltidat al-akli kenyamanan berpikir karena terus nyaman ya saya kira demikian ini audisinya selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih